Saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Aib 30 tahun muncul ke publik Yang lantas menceritakan detik-detik kejadian Vina dan Eki diserang sekelompok remaja pada tahun 2016 lalu Diakui Aib saat kejadian dirinya tengah berada di warung Pengejaran terhadap Vina dan Eki terjadi segera pukul 23 waktu Indonesia Barat Aib menyebut saat itu ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat dan dilempari batu Ada sekitar 8 orang yang diduga mengejar korban Agar tetapi yang memepet Vina dan Eki sebanyak 4 motor Lantaran takut Aib saat itu langsung pulang Menurut Aib dia mengenal 8 orang tersebut secara wajahnya saja namun kurang mengetahui namanya Selain itu kelompok remaja itu juga sering nongkrong di seberang cuci steam tempat ia bekerja Aib mengungkap bahwa ia sempat bertemu dengan ayah dari Eki setelah insiden itu Ayah dari Eki bertanya apakah Aib mengetahui soal keributan yang terjadi malah harinya Dan memintanya memberitahu jika sekelompok remaja itu nongkrong lagi Beberapa hari berselang Aib memberitahu ayah Eki dan langsung dilakukan penangkapan Salah satu pelaku pembunuhan Vina Cerabon bernama Peggy Setiawan telah berhasil ditangkap polisi setelah 8 tahun menjadi buron Setelah info penangkapan ini diungkap polisi foto diduga pelaku Peggy ini pun beredar luas di media sosial Dalam foto jadul itu terlihat Peggy bersama Vina dan Eki Dikutip dari tribunews.com foto lama ini kabarnya ditemukan oleh salah seorang netizen di media sosial Ada pun sosok yang mirip dengan foto beredar si pelaku Peggy Netizen menduga bahwa korban dan pelaku saling mengenal Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak keluarga atau kepolisian mengenai keaslian foto tersebut Jika foto itu asli kemungkinan besar mereka pernah berkumpul dalam satu tongkrongan yang sama Dalam foto tersebut sosok yang diduga Peggy tampak mengenakan jaket dan celana jeans sambil duduk di atas aspal Ia terlihat berpose duduk dengan tangan menopang kedua lutut Di foto tersebut sosok yang diduga kuat Peggy itu tak memperlihatkan senyuman Sementara sosok Vina terlihat berfoto pada barisan paling depan di antara para teman laki-lakinya Ia terlihat jongkok dan tampak memakai atasan lengan panjang berwarna putih dan biru Tepat di belakang Vina diduga Eki kekasihnya Eki tampak mengenakan kaos panjang berwarna hitam dengan pose tangan menutupi mulutnya Dari foto tersebut terlihat hanya ada Vina satu-satunya perempuan Di belakang juga terlihat banyak teman laki-laki yang ikut berfoto bersama Pemilik kontrakan yang ditinggali Peggy Setiawan tersangka pembunuhan Vina dan Eki buka suara Diketahui kontrakan tersebut terletak di Katapang, Bandung, Jawa Barat milik Iso Iskandar, 45 tahun Ia tak menyangka sosok Peggy yang dikenal warga dengan nama Roby terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon Dikonfirmasi pada Jumat 24 Mei 2024, Peggy dikenal sebagai pemuda yang baik Menurut Iso, sehari-hari Peggy bekerja dan pulang sore Tak ada gelagat yang mencurigakan atau terlihat seorang anak geng Bahkan menurutnya Peggy rajin ke masjid Iso mengatakan Peggy juga tak terlihat seperti orang yang kabur atau bersembunyi Sementara Ketua RW setempat, Sodikin, 25 tahun menyebut Peggy baru 5 hari mengontrak Sementara ayahnya, Sab Rudy, sudah 10 tahun lebih tinggal dikontrakkan yang ada di Katapang Saat Peggy ditangkap, Rudy disebut hanya bisa pasrah Iso, Iso, menyebut bahwa Rudy mengaku tak menyangka anaknya ditangkap Kartini, Ibu Peggy Sotiawan membantah bahwa putranya pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan pacarnya Eki pada tahun 2016 silam Wanita berusia 48 tahun itu juga menegaskan bahwa putranya tidak dikenal dengan sebutan perong seperti yang dituduhkan Melainkan dikenal sebagai pegot Dilansir dari tribunews.com, Peggy ditangkap polisi karena masuk daftar pencarian orang atau DPO Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki selama 8 tahun terakhir Sebelum ditangkap, nama Peggy sudah dirilis oleh Polda Jabar dalam akun resminya dengan sebutan Peggy alias perong Namun, Ibu Peggy, Kartini, membantah bahwa putranya pelaku pembunuhan Vina dan Eki Pada Jumat 24 Mei 2024, ia juga menyebut bahwa putranya itu selama ini tidak dikenal dengan sebutan perong Namun, menurutnya Peggy kerap dipanggil sebagai pegot oleh saudara-saudaranya Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan Terlebih, ia sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy Dimana dalam pertemuan tersebut, Peggy mengaku tidak tahu menahu soal kasus Vina dan Eki Hotman Paris ingin berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana Namun, Hotman selaku kuasa hukum Vina mempertanyakan sikap ayah Eki Lantaran Ibtu Rudiana, ayah Eki tidak mau berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Hotman Dikutip dari tribunews.com, pengacara kondang Hotman Paris menganggap Ibtu Rudiana menghindari timnya Padahal Hotman sudah menghubungi Ibtu Rudiana via chat WA dan mention sang polisi di sosial media Hotman pun menanyakan apa yang ditakutkan oleh Ibtu Rudiana sehingga tidak mau berkomunikasi dengan pihak Vina Kedati begitu, Hotman berharap Ibtu Rudiana mau bertemu demi membahas tiga DPO diduga pembunuh Veina dan Eki Sebelumnya, ayah Eki sempat muncul di depan publik pada Jumat 17 Mei Dalam video yang beredar, ayah Eki ternyata benar seorang polisi Kemunculan Ibtu Rudiana rupanya ingin membantah tudingan-tudingan negatif yang sempat ditunjukkan kepada dirinya Pertanyaan, pertanyaan Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga Almarhumatina kasus Cirebon Pertanyaan, kenapa Pak Polisi Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek Bapak dari Almarhum laki-laki Kenapa tidak mau berhubungan dengan kami Kenapa tidak mau kontak kami Padahal nomor WA-nya pun saya sudah cek Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina Padahal sebagai polisi Dia pasti tahu banyak Bukti-bukti terkait kasus ini Di tahun 2016 Apalagi Bukan hanya sebagai polisi Anaknya adalah salah satu yang meninggal Yaitu yang laki Why Pak Rudi? Apa yang Anda takutkan? Tolong hubungi Hotman Paris Agar kita bisa berdiskusi Terkait dengan tiga DPO ini Pak Rudi, Bapaknya Almarhum Tolong hubungi Hotman Paris Saya sudah chat melalui WA Saya sudah posting di Instagram Sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman Tapi tetap Bapak tidak mau Kami tunggu Pak Kita mau mencari tiga DPO ini yang benar Nama panggilan Peggy Setiawan Tersangka pembunuhan Vina dan Eki Menibulkan tanda tanya Ibu Peggy Kartini menyebut Bahwa panggilan sang anak bukan Perong Sementara pemilik kontrakan tempat tinggal pelaku Mengenal Peggy dengan nama Robi Diketahui Peggy sempat masuk Daftar pencarian orang selama 8 tahun Sebelum ditangkap Nama Peggy sudah dirilis oleh Polda Jabar Dalam akun resminya dengan sebutan Peggy alias Perong Namun Kartini menyebut anaknya tersebut selama ini tidak dikenal dengan sebutan Perong Selama ini anaknya dikenal dengan panggilan Peggy oleh saudara-saudaranya Oleh karena itu Kartini meyakini Anaknya bukan pelaku pemberuhan seperti yang dituduhkan Namun hal berbeda diunggung